5 Kandidat Mulai Aktif Jelampil Kada Bandung Barat 2024, Mulai Pemasangan Baliho Global Expo TV Kabupaten Bandung Barat, Salah Satu Pasangan Yang Aktif Adalah Edy Rusyandi calon bupati nomor urut 4 yang berpasangan dengan Unjan Asari Mereka mendapat dukungan dari Partai 9 dengan B1 dari Partai Golkar dan B2 dari Partai PKB untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Dalam rangkaian kegiatannya, Edy Rusyandi mengadakan kunjungan ke berbagai daerah dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Bandung Barat Pasangan ini diharapkan dapat menarik simpati masyarakat melalui pendekatan langsung melalui pertemuan-pertemuan dengan warga menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan wilayah untuk Kabupaten Bandung Barat Pilkada Kabupaten Bandung Barat yang ramai dengan Baliho para calon bupati dan wakil bupati memicu beragam tanggapan dari masyarakat setempat Banyak warga yang merasa pemasangan Baliho dalam jumlah besar ini mengganggu estetika kota dan menilai bahwa biaya pemasangan Baliho lebih baik dialokasikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa Baliho kandidat membantu masyarakat lebih mengenal calon pemimpin mereka terutama bagi mereka yang jarang mengikuti media sosial atau kampanye lainnya Namun, beberapa warga khawatir bahwa banyaknya Baliho justru menimbulkan ketidaknyamanan dan persaingan yang kurang sehat antar kandidat Selain itu, sebagian warga berharap agar kampanye lebih fokus pada program nyata dan diskusi langsung dengan masyarakat dari sekadar tampilan visual yang memenuhi ruang publik Mereka menginginkan pemilu yang lebih bersih dan efektif di mana kandidat lebih mengutamakan pendekatan yang substansial dibandingkan promosi besar-besaran Berikut pantauan terbaru dari wartawan Global Expo TV di lapangan mengenai pemasangan Baliho para kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung Barat Beberapa titik strategis di wilayah Kabupaten Bandung Barat seperti di kawasan perkantoran, persimpangan jalan utama, serta pusat keramaian dipenuhi Baliho-Baliho besar dari para kandidat yang bersaing dalam pilkada mendatang Para calon ini menggunakan Baliho sebagai salah satu media untuk memperkenalkan diri menyampaikan visi dan misi, serta menarik perhatian masyarakat sekitar Dari pengamatan di lapangan, terlihat bahwa pesan-pesan yang disampaikan dalam Baliho bervariasi ada yang tekanan aspek pembangunan, peningkatan kesejahteraan, hingga peningkatan pelayanan Tim kampanye dari masing-masing kandidat juga terlihat menjaga Baliho-Baliho tersebut untuk memastikan tetap terlihat dan terjaga Selain itu, beberapa warga yang dimintai pendapat menilai bahwa Baliho tersebut membantu mereka mengenali calon yang akan dipilih Namun ada juga yang merasa bahwa Baliho tersebut terlalu banyak Pihak berwenang setempat, termasuk panitia pengawas pemilu tetap menjaga pemasangan Baliho ini untuk memastikan seluruh calon mematuhi aturan dan tidak memasang Baliho di tempat yang strategis Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya Laporan Reporter Global Expos TV Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Dedy Junaedis Terima kasih telah menonton